Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya hari ini. Kembali lagi di mata kuliah Apio bersama saya, Haris Tiawan. Saya selalu bilang terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya. Karena memang saya sangat berterima kasih sekali atas ruang yang kalian buat di hati kalian untuk mata kuliah ini. Terus, ruang di hati ini kenapa saya selalu bilang? Karena penting banget ya, kalau apapun yang kalian lakukan, capaiannya akan bergantung, kalau sejauh pengalaman saya sih ya, capaian yang kalian lakukan, apa sih tadi? Apapun yang kalian pelajari, lakukan, itu capaiannya akan sangat bergantung ke seberapa luas ya ruang di hati kalian yang dibuat oleh kalian untuk hal tersebut. Saya pikir sama sih, semua hal pasti sama seperti itu. Misalnya, Dava suka gitar ya, karena suka, jadi ruang di hati untuk gitar itu pasti lebih besar daripada Apio. Nggak mungkin Apio lebih besar daripada gitar ya. Nah, karena ruang di hatinya untuk gitar di Dava ini besar ya, jadi tingkat pencapaian itu tinggi juga. Jadi bisa main gitar, jadi bisa bikin lagu mungkin, jadi bikin bisa, apa sih? Pokoknya bisa banyak lah gitu ya. Terus, apa namanya, demikian juga sama teman-temannya yang lain ya, pasti ada hal-hal yang bisa kalian rasakan sendiri. Kalau kita punya minat yang besar sama hal tersebut ya, terus karena minatnya besar, ruang di hatinya juga jadi besar untuk hal tersebut ya. Tapi bukan berarti saya bilang, apa namanya, untuk Apio ini berarti kalian ruang di hatinya kecil, enggak ya. Jadi, masing-masing punya kapasitasnya itu lagi kembali lagi ke kapasitas ya. Masing-masing punya kapasitas ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi, di mata kuliah ini juga saya berusaha memahami kapasitas masing-masing ya. Dengan kapasitas itu, dengan keterbatasan yang masing-masing kita punya, kita coba mengembangkan diri supaya bisa lebih baik lagi dalam mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Jepang ya. Terus, Apio ini kan saya sudah memegang, menanggung jawab, apa sih bahasa Jepang ya. Jadi, fasilitator di mata kuliah Apio ini sudah sekitar tiga tahun ya. Apa namanya, setelah saya melang-lang Buana kembali lagi ke Konoha, saya diberi kepercayaan ya untuk memegang Apio Sakubung ya, yang bisa dibilang yang sulit ya buat seorang fasilitator itu untuk bikin fasilitas supaya mahasiswa bisa mengeluarkan output bahasanya ya. Sakubung, Apio itu kan begitu ya, output itu sangat sulit sekali. Dan ini setiap tahun itu berkembang terus, mata kuliahnya nggak begitu-begitu aja, karena saya bosen ya, bosenan orangnya. Jadi, nanti mungkin Kohai kalian akan beda lagi, merasakan mata kuliah Apio ini atau Sakubung. Itu juga berkat masukan dari mahasiswa ya. Jadi, nanti kalau ada yang mengganjal di hati itu jangan dibiarkan begitu saja ya, silahkan disampaikan ke saya ya. Terus, kalaupun nggak bisa disampaikan di hari ini, silahkan bisa sampaikan di angket yang akan kalian isi waktu, ngisi waktu, mau lihat nilai kalau nggak salah ya. Jadi, silahkan bisa disampaikan di situ gimana caranya ya, gimana masukan dari kalian, apa yang bisa saya lakukan ya, supaya mata kuliah ini jadi lebih baik lagi ya, terutama di masa pandemi. Oke, jadi masing-masing punya, balik lagi ke obrolan tentang kapasitas keterbatasan ya, kita punya keterbatasan masing-masing, kita punya kapasitas masing-masing, tapi saya berharap di mata kuliah ini tuh kita bisa mulai dari garis kita masing-masing, garis start kita masing-masing, itu bisa berkembang gitu. Nah, garis startnya ini nggak mungkin sama. Dava punya garis start yang beda, Aldi punya garis start yang beda, Taki punya garis start yang beda, Nuriasi punya garis start yang beda, ya, masing-masing posisinya pasti beda. Nah, saya berharap dari situ, itu kalian bisa mengembangkan diri sedikit demi sedikit ya, dengan presentasi, dengan melihat presentasi temannya, supaya bisa dapat referensi, supaya kita bisa mengembangkan lebih baik lagi diri kita terkait presentasi ini, begitu. Ya, itu, apa namanya, maksud yang saya selalu sampaikan di mata kuliah ini ya, selalu mengingatkan. Oke, terus, tapi ya dalam perjalanannya kita nggak tahu ya, namanya orang kan, apa yang kita omongin sama apa yang kita lakukan, kadang nggak, nggak sinkron. Nah, itu, tugas kita masing-masing saling mengingatkan ya, Sensei tuh sebenarnya ngomongnya begini, tapi kenyataannya beda loh, Sensei. Nah, itu harus diingatkan. Orang itu kadang nggak nyadar bahwa dia tuh menyimpang gitu. Ya, kayak, apa namanya, waduh, Dava lagi jalan-jalan, Dava. Enak banget, asik banget, di Shibuya, eh bukan di Harajay, eh Shibuya itu ya. Inah. Disana kan udah sore, kok ya siang. Eh, ini pake apa ini? Biasa, Sensei. Apa sih pake apa aplikasinya? Yang buat streaming. Oh, seneng banget. Pake aplikasi lain, menurut dia. Iya, Sensei. Ini saya mau berhenti, kok nggak bisa? Error malah, ganti kamera nggak bisa. Sip, sip. Ya, oke. Jadi, apa tadi ya? Apa itu? Iya, pokoknya gitu dah. Iya, itu, Sensei. Apa tuh? Iya, itu, pokoknya. Iya, itu, pokoknya dah. Ya, jadi, oh ya, jangan sampai apa yang mengganjal di hati itu didiamkan begitu saja. Silahkan disampaikan supaya saya bisa berkembang, saya bisa lebih baik lagi diingatkan. Ya, Sensei menyimpang loh, potongan rambutnya menyimpang loh, potong sendiri sih, gitu kan. Ya, jadi silahkan bisa disampaikan. Oke, baik, hari ini itu saja yang mau saya sampaikan ya mengenai mata kuliah. Terus, UAS. Oh ya, satu lagi, UAS itu kemarin juga kayaknya pernah saya omongin, itu kembali lagi kita kayaknya nggak punya banyak pilihan. Jadi, saya nanti minta kalian untuk bikin video. Formatnya bebas. Mau streaming kayak DAVA kayak gini misalnya, ngejelasin gitu langsung ya, boleh. Mau dalam bentuk PPT yang bersuara ya, ada suaranya di convert ke MPEG, ke MP4 juga boleh, silahkan. Yang penting, gimana caranya kita dengan keterbatasan yang masing-masing kita punya itu bisa maksimal dalam menarik perhatian orang gitu ya. Jadi, dalam hal ini juga saya masih belajar ya gimana caranya menarik perhatian orang gitu. Jadi, sama-samalah belajar. Terus, silahkan memaksimalkan resource yang kalian punya. Temanya bebas, sensei. Temanya bebas ya, jadi terus bukan berarti kalian harus bikin baru ya. Misalnya yang dulu-dulu itu mau kalian rombak lagi itu boleh, silahkan. Kan kemarin udah hapyo, dapet masukan, nah terus diperbaiki berdasarkan masukan itu. Terus kalian tampilkan lagi, itu boleh banget, nggak apa-apa. Jadi, kelihatan bedanya gitu loh, saya bisa ngeliat gitu. Jadi, nggak usah terpaku di, oh berarti UAS harus bikin baru lagi. Enggak, santai aja ya. Silahkan kalian kembangin lagi yang udah ada. Itu justru itu yang paling bagus ya, mengembangkan dari yang sudah pernah kalian kerjakan. Terus dikembangin lagi dari situ, nanti akan terlihat apa yang introspeksi apa yang kalian sudah lakukan. Jadi, itu yang lebih. Jadi, bukan masalah isinya menarik atau enggak, tapi gimana caranya, apapun isinya, gimana caranya supaya bisa menarik buat orang lain juga gitu. Tapi ya, itu apa yang saya omongin kan idealnya begitu. Tapi memang susah untuk kayak switch dari mode normal ke mode presentasi itu kan susah juga. Tiba-tiba harus, ah minata, konnichiwa. Itu kan, ya kalau saya udah biasa, udah biasa. Switch gilanya tuh udah langsung tek gitu, langsung udah gila gitu, otomatis ya. Tapi kan enggak berarti semua orang bisa kayak gitu ya. Jadi, silahkan bisa, apa namanya, kadang perlu latihan, perlu inisiasi ya, supaya switch itu bisa on-nya bisa gampang gitu. Ya, jadi itu was, silahkan formatnya bebas, terus enggak perlu bikin baru, kembangin yang udah ada boleh. Terus, jadwalnya itu belum, enggak bisa saya tentukan. Jadi, akan ada kemungkinan muncul di jadwal minggu pertama, ada kemungkinan minggu kedua. Jadi, silahkan siapkan dari sekarang, supaya dari sekarang masih jauh nih. Jadi, persiapan kalian banyak waktunya dan bisa, berharap bisa maksimal di situ. Terus, nanti siapkan supaya bisa di-submit kapanpun. Tapi, basically, bisa diatur sih itu. Kalau misalnya nanti, jadwalnya di minggu pertama, dan kalian kesulitan submit di minggu pertama, saya enggak keberatan kalau kalian submit di minggu kedua. Kan, intinya kalau submit-submit itu ke GCR. Kalau portal itu cuma absen. Jadi, nanti kalau misalnya jadwalnya di minggu pertama, itu saya perlu kerjasama dari kalian berupa, ya, kita memanipulasi, kata-katanya enggak bagus sih, ya, merekahyasa supaya di portal itu kelihatan kita sudah selesai uas begitu di minggu pertama. Jadi, paling saya minta kalian absen gitu. Terus, kan perlu, apa namanya, submit link ya. Nanti tinggal kasih aja link yang hasil pekerjaan kalian yang dulu-dulu. Kalau misalnya belum bisa, submit yang untuk uas begitu. Kira-kira untuk uas, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Saya pikir sudah cukup jelas ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp group juga ya. Oke, baik kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau berkomentar, kita langsung saja ya masuk ke presentasi hari ini dari Ajis dan Aldi ya. Untuk Ajis, mungkin pertama ya, Ajis ya, boleh ya. Oke, baik, saya akan share punya Ajis. Oke, Ajis, silakan bisa dimulai kalau sudah siap. longtime, Ajiis. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 kapalnya, sejutanya buat akomodasi di sana gitu ya iya, 2 juta itu juga udah termaksud, kalau mau pulang pergi sama kalau mau makan atau apa, biasanya ada kayak paket-paket gitu di travel-travel tapi kalau ngambil paket tripnya dari Jakarta pasti mahal, jadi kalau mau pergi ke sana dulu, baru ngambil dari sana sip, sip sambungin Arimas iya, pengen banget jalan-jalan ya oke, sip, yang lain ada? oke, sip, baik, terima kasih ya, Ajis tadi sayang banget di bagian awal sebenarnya udah ngajak ngobrol ya, cuman mungkin apa namanya, belum bisa nunggu respon temannya tadi tapi di bagian itu udah komunikator sih udah bagus terus bahasa Jepangnya juga terjangkau sama ini sayang banget gak ada ininya apa kayak teksnya gitu di misalnya kayak nama makanannya gitu Pak Peda gitu misalnya ada itu kebantu banget sih buat yang iya sensei, waktu ini kan ini kan PPT kedua saya yang saya buat yang keduanya nih ngebuatnya tuh kayak kayak banyak ini banyak yang yang pertama kan kena kehapus yang kedua nih pas buatnya tuh kayak kayak yang gak gak sekayang pertama gitu oke, oke tapi saya senang sih memang apa saya lebih suka yang minimalis jadi secara apa kalau kesukaan pribadi saya memang sukanya minimalis sip, sip makasih aja ya kalau sensei oke sip, terima kasih aja terus sekarang kita lanjut sama Aldi Aldi gimana Aldi, udah siap? sebentar sensei toilet dulu sensei siap oke siap silahkan ke toilet dulu ya ya kita dibiarkan sama Aldi suruh ngobrol dulu ya gak bertanggung jawab Aldi nih can ya oke baik terima kasih tadi Ajis ya enak banget ya bisa tinggal di itu di kampung gitu saya juga pengen pulang kampus sebenernya ya di kampung itu kuliah online gitu ya nyantai tapi gak bisa kebetulan kampung istri saya itu di Pangandaran dibilang deket juga enggak dibilang jauh juga enggak lebih jauh Ajis ya dari pantai itu sekitar 15 menit jadi enak banget kalau di kampung istri saya ada hamok juga jadi bisa nyantai gitu terus banyak pohon kelapa kalau mau kelapa tinggal manjat ada kolam lele tinggal kalau mau lele goreng tinggal dipancing aja pengandaran tuh pantai ya sensei iya ada pantainya ada iya sedikit gunungnya dikit tapi pantai sih ada apa namanya masih di disable sensei oh iya sorry silahkan apa mau di ini dulu sensei diperbarui gitu zoomnya oh iya bener sip sip oke apa menit lagi sensei sip sip sudah terlihat sudah apa tunggu semua apa ramai dulu sensei suruh ramai dulu baru sembilan sih sensei iya oke sebentar saya lagi ngapain itu itu bukan alat yang saya pikir aneh-aneh kan bukan sensei ngemangatin Aldi saya sensei ayo Aldi ayo Aldi ayo Aldi semangat Aldi semangat Aldi otak saya jadi traveling kan kamu gimana nih waduh saya lagi minum untung ya ngemuncret ya kayaknya susah nunggu sampai ramai Aldi kita lanjut aja oke baik sensei ayo ehto watashi wa Agudi tomoshimasu ehto tahu hai hai minum seti maska Terima kasih telah menonton. 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 Ini hari ini yang Wanita taki doang Pada kemana temennya Itu ade Rizky Sensei Oh Rizky Ada ade Maaf ya Aduh Kadang Apa namanya Kita Pernah ketemu di kuliah fisik gak sih Kayaknya belum pernah ya Belum pernah Belum pernah sama sekali Iya Belum pernah ya 2019 Oke semoga cepat selesailah Ini tapi makin parah ya Semoga ini kalian jaga diri ya Kalau di rumah saya Yang paling beresiko kena tuh saya Karena sering keluar Kalau kalian siapa? Kalian juga Sering keluar Hati-hati ya Gak usah Itu Sensei orang udah kena Apanya udah kena? Udah saya penyinta Sensei Oh gitu? Oh Iya Gimana pengalamannya? Ya Kapok Sensei Gak mau Sensei Gak mau Covid lagi saya Itu sampai di Bawa ke Wisma Atlet gitu gak? Gak Gak saya kan Domicili Tangerang Sensei Tadinya mau dibawa Cuman Roma sakitnya Tangerang banyak yang penuh Jadi Isoman Terus Ya sudah sih Sensei Selama isoman Ternyata Alhamdulillah Membaik yaudah Hai Omatasetしました Oke Sip Internet Ono Denpal Gawarin Nes Tadinya Silahkan Dilanjutkan Selama Dilanjutkan Dan Gawarin Kana Never Terus Ehhh Eh Jangan Ehh Yo Ehm Dilanjutkan Kana Dilanjutkan Likima Dilanjutkan Zang I Dilanjutkan Y Dilanjutkan I Dilanjutkan selamat menikmati 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 ya oke terima kasih selamat menikmati ilegal gak ada perasaan yang berdosa ilegal bukan sejauh ilegal terima kasih saya juga oke nanti nanti untuk menikmati menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati mata kuliah hapiu hapiu ya itu dari saya saya mau nanya saya mau nanya aja sejauh hapiu iya ilegal mungkin di percakapan kali ya di kaiwa kaiwa masih ada kan kaiwa 5 kaiwa 6 terus di kalian semester 5 berarti ada hong yakutsuyaku mungkin bisa bukan presentasi sih tapi ya mungkin lebih ke apa ya praktek berbahasa gitu ya hong yakutsuyaku iya saya udah 1 tahun ini hong yakutsuyaku 1 dan 2 nanti semester ganjil itu hong yakutsuyaku 1 nanti genapnya hong yakutsuyaku 2 bedanya kalau yang hong yakutsuyaku 1 waktu itu kita belajar menerjemahkan jadi translator atau interpreter ya dari bahasa jepang ke bahasa Indonesia kalau hong yakutsuyaku 2 itu sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang kai gitu oh kari mata sensei itu hong yakutsuyaku mata kuliah pilihan apa wajib dipilih sama sensei? pilihan kok pilihan ya? pilihan nanti yang pilihan itu ya pilihan jurusan mau ke bisnis apa budaya atau gitu itu ya betul tapi ya gak usah kalau hong yakutsuyaku ambil apa tulisannya nantinya gitu iya jadi gak usah mikir oh jurusannya apa ya jadi penerjemah ya kan ada 4 profil tuh ya 4 profil lulusan ada penerjemah ada operator di kantor di kantor terus ada pengajar ada peneliti muda nah kalau peneliti muda ini kan diarahkan untuk belajar yang sosial budaya gitu kalau yang pengajar ini ada apa namanya mata kuliah gaiko go kyo juho ya metode pembelajaran bahasa asing terus kalau yang jadi operator di kantor isinya karyawan ya di perusahaan Jepang itu ada business nihongo terus untuk yang mau jadi translator atau interpreter ada hong yakutsuyaku itu nanti kalau tanya aja sama katiknya gimana itu hari sensei ngajarnya bener gak gitu di hong yakutsuyaku aduh yakin kok saya sensei ya iya saya udah udah percaya sensei jangan siapa dulu kalian tertipu ya tanya dulu ya cari dulu kalau mau beli di tokopedia kan baca ulasannya dulu tanya-tanya kenapa udah trial setahun sensei kenapa udah trial setahun iya udah trial setahun aku buang hapio aku buang hapio aku buang hapio kan udah ngerasain ya sensei udah udah gimana nanti kalian tulisin aja ya di reviewnya di di angket mas bintah lima kan bintah lima tolong ya bintah lima janganlah terserah lah itu terima kasih banyak ada lagi yang mau disampaikan ya sama-sama terima kasih kalau tidak ada baik saya tutup ya terima kasih sekali lagi senang banget bisa kerjasama bareng sama kalian semoga ketemu lagi ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terserah terserah whenever my time to stop Hai terserah 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 hanya varaj terserah leurs Terima kasih.